Nah ini malah kita berdoa, ada banyaknya gitu. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Angkatan 4, Kelompok 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang KKN di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kelirong, Sabtu-Sore 25 Januari 2020, melaksanakan peresmian program Titik Sinergi di Komplek Balai Desa Kaliwungu, Kelirong. Menurut Ketua Panitia Ahmad Gamdi Saputra, program tersebut merupakan perpaduan antara pendidikan literasi, lingkungan, kesehatan, keagamaan, serta UMKM Desa Setempat. Dengan adanya program tersebut, diharapkan mampu memberi dampak positif terhadap masyarakat Desa Kaliwungu. Dengan adanya program tersebut, masyarakat Desa Kaliwungu dapat belajar berbagai hal. Selain peresmian program tersebut, acara tersebut juga merupakan acara perpisahan mahasiswa yang telah KKN di desa tersebut sejak 15 Desember 2019 hingga 28 Januari 2020. Berbagai acara dilaksanakan dalam kesempatan tersebut, seperti penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang telah diselenggarakan oleh mahasiswa KKN, pertunjukan tarian oleh anak-anak desa tersebut, serta ucapan perpisahan oleh para mahasiswa. Menyambut perpisahan tersebut, KADES Kaliwungu Agus Arifin menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah memberi berbagai sumbangsih positif kepada Desa Kaliwungu. KADES berharap perpisahan tersebut tidak membuat putusnya tali silaturahmi antara mahasiswa dengan masyarakat Desa Kaliwungu. Terima kasih.